Jika membahas masalah pernikahan, pasti gak jauh-jauh dari yang namanya mahar atau maskawin. Mahar memang merupakan salah satu syarat dari sebuah perkawinan. Beberapa artis di tanah air menganggap nilai maskawin menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi jangan heran jika ada yang memberikan mahar hingga ratusan juta rupiah. Namun, tidak sedikit pula pasangan artis yang ternyata menikah dengan mahar yang sangat sederhana. Berikut pernikahan selebriti dengan mahar yang tergolong rendah dan murah. Namun sebelumnya, beri support kepada kami dengan cara klik subscribe dan like, agar video ini bisa memberi manfaat dan hiburan kepada banyak orang. Sani Saptian dan Virus Raffix Aktor Sani Saptian dan Virus Raffix naik pelaminan pada tanggal 21 Mei 2017. Uniknya, mereka menikah dengan mahar 999.999 rupiah. Menurut Raffix, angka tersebut adalah keinginannya karena ia suka dengan angka 9. Dan 99 merupakan jumlah asmahus usna. Irfan Wahyudi dan Andin Aisyah Irfan Wahyudi, atau yang akrab dipanggil IP, resmi menikahi Andin pada tanggal 27 April 2015 lalu. Mereka melangsungkan pernikahan secara tertutup di tengah hutan Venus di kawasan Lembang. Mahar yang diberikan IP kepada pelantun lagu Move On itu terbilang sederhana untuk ukuran artis. IP hanya memberikan mahar 5 gram emas dan seperangkat alat sholat. Andika Pertama dan Usi Sulis Tiawati Pasangan selebriti Andika dan Usi ini resmi menjadi suami istri pada tanggal 21 Januari 2012 lalu. Usi mendapatkan mahar dari Andika berupa uang senilai 21 dolar, 1 rial, dan 2012 rupiah. Meskipun terkesan kecil, namun angka-angka tersebut mempunyai makna tersendiri. Nilai mahar itu bermakna tanggal, bulan, dan tahun pernikahan mereka. Stuart Collins dan Restitagor Stuart Collins dan Restitagor naik pelaminan pada tanggal 19 April 2015 lalu. Saat itu, Stuart Collins memberikan mahar berupa uang senilai 19.415 rupiah. Angka tersebut sesuai dengan tanggal pernikahan mereka. Sayangnya, rumah tangga pasangan selebriti ini hanya bertahan satu tahun saja. Mereka resmi bercerai pada tanggal 24 Maret 2016 lalu. Angku Imbran dan Claudia Sintabella Angku Imbran dan Claudia Sintabella resmi menjadi pasangan suami istri pada tanggal 8 September 2017. Pernikahan mereka berlangsung privat di Kuala Lumpur, Malaysia. Saat itu, Angku Imbran memberikan mahar sebesar 300 ringgit atau senilai 940 ribu rupiah. Banyak orang yang menilai angka tersebut terbilang sangat kecil untuk ukuran Angku Imbran yang merupakan bos salah satu media masa di Malaysia. Namun, ada alasan khusus kenapa maskawin yang diberikan Angku Imbran tidak besar. Pasalnya, di Malaysia, mahar yang diberikan untuk mempelai wanita ada aturannya. Aturan masing-masing negara bagian berbeda-beda. Jika mengikuti aturan yang ada di Kuala Lumpur, Claudia Sintabella hanya akan mendapatkan mahar sebesar 80 ringgit atau sekitar 250 ribu saja. Kuala Lumpur, Claudia Sintabella Kuala Lumpur, Claudia Sintabella